Makanya kita mau cari pemimpin yang mengerti apa yang diinginkan rakyat. Itu persis apa yang disampaikan saat Pak Jokowi berpidato di acara musra bahwa cari pemimpin yang punya keberanian, cari pemimpin yang mengerti apa keinginan rakyat. Nah, saya menginterprestasikan itu, itu sosok itu, yang kriteria yang disampaikan Pak Jokowi itu, itu ada di sosok Pak Prabowo, dia punya keberanian. Keberanian Pak Prabowo itu selain melupakan masa lalu, bicara tentang masa depan. Pertama itu kedua, ketika Pak Jokowi bilang, pemimpin yang mengerti kemauan rakyat. Nah, Pak Prabowo, satu hal lagi yang dia lakukan, apa? Berani ngelawai mafia alutista di Kementerian Pertahanan. Dengan hari ini, dia ketika ada negosiasi soal alutista, itu tidak lagi B2B, tapi G2G. Nah, itu kan luar biasa. Jadi, markup-markup alutista itu sudah tidak terlalu, apa, terlalu jomplang sekali. Dan itu memang merusak anggaran pemerintah, anggaran rakyat. Apalagi Pak Prabowo, kalau kita lihat kemarin itu, di Kementerian Pertahanan, dia menyelamatkan 51 triliun uang negara ya, yang jelas-jelas itu, apa, merusaklah dalam posisi seperti ini. Terima kasih telah menonton!